Shalom Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Damai Sejahtera Kristus Bagaimana kabar kita semua? Harapannya kita tetap di dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan Dan Tuhan tetap setia memimpin kehidupan kita sehari lepas sehari Biarlah pada saat ini kita kembali merenungkan akan firmannya dalam lilin pengharapan Sebelumnya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Kita bersatu hati di hadapannya Bapak yang penuh anugerah Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan Kuduskan layakkan diri kami Untuk kami boleh mengalami kebenaran akan firman-Mu Tolonglah kami kembali untuk disegarkan Akan pimpinan pemeliharaan Tuhan yang sebenarnya tiada henti dalam kehidupan kami Dan itu mempunyai makna yang berarti dalam kehidupan kami ini Pimpinlah hambamu di tengah keterbatasan di alatmu pada saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ajar pada kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Amin Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Bilangan pasal 11 ayat 4 B sampai 6 Orang Israel pun menangislah pula Serta berkata Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa Kepada mentimun dan semangka Bawang tre, bawang merah dan bawang putih Tetapi sekarang kita kurus kering Tidak ada suatu pun apapun Kecuali mana ini saja yang kita lihat Bapak, Ibu, Saudara terkasih Ada dikisahkan sepasang suami istri muda Yang sebelumnya tinggal di kota Vancouver di Kanada Memutuskan pindah ke daerah Taman Nasional Bani Tempat indah itu Ada di tengah pegunungan batu Kanada Dan dikelilingi puncak-puncak gunung yang tinggi mempesona Keindahan lereng gunung itu senantiasa berubah Seiring dengan bergantinya musim Salju yang berkilauan Bunga-bunga hutan liar yang semarak di musim semi Atau daun-daun musim gugur yang keemasan Pada tahun-tahun pertama setiap kali berjalan-jalan Pasangan muda itu selalu berhenti sejenak Untuk mengagumi keindahan daerah pegunungan tempat mereka tinggal Mereka yakin tidak akan bosan Atau jenuh menikmati pemandangan luar biasa tersebut Namun ternyata Lama-kelamaan mereka mulai Kita peduli Dan akhirnya pemandangan itu menjadi hal biasa Yang tidak lagi menarik Bapak ibu saudara terkasih Hal ini mengingatkan kita pada bangsa Israel Tak lama setelah keluar dari tanah Mesir Mereka berada di padang gurun Dan mulai kekurangan makanan Namun Allah menengah seruan mereka Dan secara ajaib Memberi mereka makanan Berupa mana Untuk setiap hari Awalnya mereka sangat terpesona Dan kagum Akan cara pemeliharaan Allah Yang luar biasa itu Namun beberapa waktu Kemudian mereka mulai Bosan Jenuh Menerima makanan yang sama Terus menerus Sesuatu yang sudah biasa Mulai kehilangan daya tariknya Bapak ibu saudara terkasih Marilah kita bersama Merenungkan lebih dalam Bahwa kita pun Bisa seperti bangsa Israel Di padang gurun Yang bukan Yang bosat Menerima makanan mana Yang sama Terus menerus Pertanyaan refleksi bagi kita Pernahkah kita menjadi apatis Dan meremehkan Berkat-berkat Allah Yang tercura bagi kita Sebagai pemeliharaan Allah Setiap hari Jangan menganggapnya Sebagai hal yang wajar Atau yang sudah semestinya Kita terima Ingatlah untuk selalu bersyukur Untuk pemeliharaan hidup Dan kekuatan yang Allah berikan Serta atas kelimpahan Berkat kasih karunia Yang disediakannya Bagi kita setiap hari Kiranya Tuhan menolong Dan memampukan kita Untuk tidak bosan Tidak jenuh Di tengah pandemi Di mana setiap kita Tetap ada pimpinan Dan pemeliharaan dari Allah yang hidup Bagi kita Sehari lepas hari Amin Terima kasih kerana menonton!